Wah, cia-cilengsi ini, iya cia-cilengsi ini cakep, tapi kalau di Garut ngebul, gitu. Cilengsi keras nih, gue senggel deh. Anjay. Tolong deh, jangan banyak motor sama mobil, soalnya gue males banget pada buan. Halo, nama gue Uca. Halo, nama gue Aditya. Hai, nama gue Andin, gue umur 19 tahun. Halo, Assalamualaikum, nama saya Wahyudi. Asli Cilengsi, original. Hai, nama saya Ibu Agni. Hobi saya, apa ya, traveling kali ya. Hobi gue, sport, kayak olahraga gitu. Dan aktif sehari-hari gue, gue pengacara, pengangguran banyak acara. Hobi yang kita tolong. Kenapa semuanya sama ya? Cilengsi, gue dari lahir tinggal di sini jadi gue tau sekitar 2 aja sih. ukurannya prosentase atau apa nih ya 95 persen lah gue baru lima tahun ya lima persen lah seberapa ya seberapa tahu tentang Cilengsi sebenarnya gue nggak tahu banyak tentang tahu tentang Cilengsi lah ya Cilengsi itu menurut gue apa ya dari saya sekolah itu kan belum ada pasar yang di Cilengsi itu sekarang udah ada dan yang tadinya jalan sempit sekarang udah bisa dilalui kendaraan eh awal gue pikir gue bakal kerja jauh banget gitu kan karena situ kesannya kan jauh banget gitu kan terus itu kerasa jauh banget yang baik apa yang buruk nih kalau yang buruknya Cilengsi itu berdebu jalan berlubang sampah Hai baiknya baiknya Cilengsi itu kota sejuta kenangan dari awal dilahirkan sampai mudah-mudahan nanti dimakamkan kali oke lah kalau Cilengsi itu keren sih masih kelihatan tua banget gue ya kenangan yang paling berkesan apa ya Hai banyak ya saking banyaknya nggak bisa dideskripsikan kenangan di Cilengsi itu mungkin kota kecil sejuta cerita gue waktu itu pernah jatuh pernah jatuh terus bocor dan gue di di jembatan ke masuk duta Oh kebetulan gua nggak ada ya gua kan orangnya nolep banget gitu kan di rumah anak rumahan banget nih gue eh mungkin yang bedain kalau disitu itu gua tiap pagi di rumpaan-rumpaan gua ada kabut lah ya yang sebelumnya nggak pernah ada di kota gua sebelumnya berasih hahaha panas men kau pernah gua dulu pernah ikut balap liar juga berbeda aja Pak dulu gua pernah ngoprek-goprek motor ya di kita ikut balap liar di itu di lintas tahu lintas kan yang depan karter pilar itu dulu tuh gua bawa motor Satria gua inget banget pas waktu itu Hai iya pas waktu itu pas gua mau setar yang lain pada maju gua malah mundur giginya masang-masang itu tebalik awalnya enak cuma pas letar pas yang pas rame-rame itu gua paham mundur disitu nyasar kali ya ya waktu itu ada mau ujian mau ujian tuh kita kan harus jalan nih ke pasar jonggol tuh ceritanya nah dari situ situ nyasar sampai naik akhirnya saya naik kendaraan yang kayak buat bawa kambing gitu loh di mall mesejir mesejir gua anak mau anak mau nongkrong aduh gue jarang nongkrong gua istilahnya kalau anak kuliah tuh bilang kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang ha 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 Makan gitu di sebelah gua kalau tepat nongkrong paling ya nggak jauh-jauh sama teman-teman gua diajakinnya ke ini doang ptsc sebelah warnet iya dano matlin dano matlin ya ya di situ kalau enggak mau nongkrong kalau enggak ke situ enggak nongkrong tolong deh jangan banyak motor sama mobil soalnya gue malas banget pede buan wah ini nih anak muda harus kritis harus kritis Cama terima kasih banyak juga untuk Cama Cilengsi yang sebelumnya yang pas sekarang dia sudah mengajukan yang Alhamdulillah yang di tikungan nakim itu itu sudah mulai dibuat apa saluran air itu dan pelebaran jalan nah emang kan yang disitu juga tuh yang paling macet yang di matlinik ini mewakili generasi muda nih apalagi sekarang saya aktif di KNPI di Komite Nasional Pemuda Indonesia artinya kan aspirasi pemuda ngumpulnya di KNPI mohon perhatikan anak muda dengan berbagai macam segudang kreatifitasnya fasilitasi mereka agar generasi muda bisa berada di trek dan jalur yang benar lurus apalagi nih sekarang ada Cilengsi kreatif Network nih pemerintah wajib mendukung nih dengan segala potensinya Oke terima kasih udah nonton guys see you in the next episode sampai bertemu lagi di Cilengsi kreatif Network kali ini Cilengsi kreatif Network sampai jumpa di episode selanjutnya salam dari gua Tiflisi santuy Cilengsi senggol dong pacama titip pesen nih buat Cilengsi kreatif Network agar didukung kebutuhannya tempat fasilitas dan lain sebagainya agar dipermudah jangan dipersulit jangan cilengsi kreatif Network kali ini